Oke halo guys welcome back again to my channel Ah Ruku game in Oke kembali lagi tadi konten seputar game lagiannya jadi kali ini saya akan memberikan tutorial ya mungkin ya tutorial tips tentang cara membuat Armor Flip dirgahayu ya Armor Flip dirgahayu yang ke-9 dan ya jadi nanti pertama akan kutunjukkan cara pembuatannya tutorialnya lalu terakhir nanti akan saya memberikan tips ya tips dan trik sesat ya terutama yaitu ya agar hoki gas agar hoki gas itu oke 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 langsung saja kita menuju ke tempat yang biasanya aku tuh nge-flip ya jadi tuh kadang aku ke pakar padu jadi tuh pakar padu di Sofia bisa disini bisa atau di Elscaro bisa atau kadang aku tuh feel status ya feel status nge-flip itu di ini guys di balai kota di Sofia itu di Pino Pino nah oke kita udah ke pakar padu jadi pertama-tama tuh teman-teman harus punya cara blacksmith ya cara blacksmith ini udah jelas ya blacksmith Armor ya Fitak ya lalu batas bahan juga jadi tuh temen-temen harus punya batas bahan jangan cukup gede kalau bisa tuh 125 agar bisa rata kanan ya jadi tuh statusnya itu gede banget lalu bahan-bahan yang cukup terutama tuh obat sangat butuh obat sekali kayu juga auna juga jadi temen-temen siapkan baban dulu Nah untuk menambah bahan batas karakter ini tuh temen-temen bisa beli yang paket bulanan itu juga bisa yang harga 35.000 atau temen-temen tuh menambah slot karakter jadi satu slot karakter disini tuh eh bisa nambah 3000 ya batas bahan untuk di sini ya nantinya yang belum belum tahu saja yang temen-temen yang baru apa main toram untuk belajar main toram ya Oke itu dulu itu eh tutorial pertama mungkin yang persiapan ya jadi tuh pertama-tama tuh temen-temen ambil Armor dulu nih kosongin dulu aku biasanya tuh kalau hoki aku kosongin dulu ya nih kosongin dulu aja lalu kita ambil Armor ya dirgahayunya aku udah punya dengan port 120 ya nih ya Nah untuk pot nanti ini menyesuaikan nanti dengan apa tuh rumus temen-temen juga ya Nah ini kita ke karakter lalu ke skill lalu pakai X skill lalu ke bandai besi kita perkuat karakter nah ini nah pertama-tama tuh temen-temen harus mengisi dulu ini nanti buat DTE di attack magic attack lalu ini kita coba buat yang STR ya kita coba buat STR kita isi STR persen ini dua persen Oke lalu critical damage ini tujuh nah critical damage ini tujuh kita tempa langsung nah jadi tuh persiapkan bahan-bahan juga ya sebelum apa ini di dalam tanpa siapa tau tuh mananya kurang ya nah lalu yang kedua tahap kedua itu kasih lagi critical damage satu nah kita tempat dulu nah untuk critical damage yang biasa ya enggak persen itu temen-temen bisa ngisih satu-satu cuman kalau aku karena kelamaan mungkin ya jadi nanti kau langsung aja jadi tuh bebas guys yang critical damage itu yang biasa lalu step ketiga tuh kita isi aja akurasi nah kita mereskan akurasi karena kita tuh butuh pot ya butuh pot kisah potensi nih guys lah lalu setelah akurasi nah ini yang terpenting nih attack sama magic attack nih yang akan kita gunakan untuk nge-flip ya nih yang nge-flip disini tuh jadi kadang tuh yang kita cari tuh flip disini gas attack ya terutama taksi sebenernya sih adanya aku kesini jadi 14 semakin gede apa tuh minusnya sampai 14% makin gede juga pot disini yang 494 kalau misal kita isi itu di 13 nani potnya akan berkurang jadi 494 89 ya jadi kita coba ratakan aja tekanan jadi kita isi aja 14 saat dengan pot yang cukup gede mungkin ya jadi tuh kalau attacknya 14 magic attack 14 nantinya tuh ini tuh akan gede jadi makin gede pot disini makin gede juga SR yang kita dapatkan ya kadang tuh yang magic attack keturunkan sedikit jadi tuh seperti ini nah jadi tuh untuk menghemat kayu juga aku jadi tuh karena yang kita carikan di magic attack ini juga ya magic attack ya suku-suku yang magic attack nge-flip juga ya jadi itu kita minuskan dulu karena itu kita butuh pot juga lalu kita udah minus kita coba getok ya Nah itu cukup-cukup simple sebenarnya Oke setelah kita getok kita isi dulu ternyata kan mana tadi kan habis nah makan berkurang 12 karena kita isi dulu mananya sampai penuh lagi jadi 117 Nah aku udah menyiapkan mana ya nih ya nih kebanyakan jangan segini cukup nih nah oke nih manaku udah penuh lagi ya Nah di 117 Oke kita lanjutkan lagi ya kita lagi step terakhir ya step ketiga nih langsung kita ratakan nah nah kita pilih dulu DTE elemen ya DTE elemen itu bebas cuman yang sering laku dijual tuh bumi kadang juga yang elemen gelap ya unggul ke gelap atau bumi jadi bebas teman-teman sesuaikan aja kalau aku tuh kalau mau dijual ya udah aku bikin bumi aja ya nih bumi lalu str kita isi rata kanan 10 Oke isi semua critical damage kita 11 nah ini karena sebenarnya tuh mana aku tuh nggak cukup ya harusnya tuh bisa 23 tapi ini enggak bisa jadi tuh karena keterbatasan mana jadi aku harus menambah batas bahan mana dengan membeli shot karakter lagi ya mungkin ya karena ini belum cukup bisa aku turunkan nggak papa guys nah agar dapat 117 kalau 1225 masih nggak bisa kurang 2.000 ya kurang 2.000 nggak bisa guys ini 21 aja Oke jadi kita coba cek lagi ini unggul ke bumi attack magic attack strcdcd ya oke oke seperti ini kita dapat SR di 49 ya jadi pengalamanku itu itu kalau bisa tuh kita cari SR diantara 43 persen sampai 57 persennya jadi tuh kita cari angka SR peluang sukses yaitu antara 50 persenannya mendekati angka-angka 50 persen 50 52 49 48 jadi seperti itu ya jadi pengalamanku saja nanti kuberikan tipsnya di akhir apa tuh ringkasannya ya ringkasan tips Oke kita coba dulu guys 123 guys cus hehehe hehehe gencana hehehe gencana hehehe gencana hehehe gencana ya oke jadi itu tadi ya tutorial tutorial cara membuat Armor Flip jadi usahakan itu SR nya sih menurutku yang terpenting tuh SR jadi sama tempat juga ya jadi tadi tuh Armor nya ini jadi tuh ini udah jadi ada udah jadi Armor nya jadi tuh kalau kita semisal teman-teman gagal itu coba terus-terus ya coba terus gagal coba terus gagal kalau aku tuh perhari ya perhari tuh ini ya nih kita memasuki sesi tips aja ya tips dan trip aja guys ini ya guys ini juga dapat lagi ngepep lagi ngepep lagi tagnya empat jadi tuh udah aku bikin ringan juga ya nih ada aku bikin ringan jadi untuk tips sesat jatuh sesat hoki mungkin yang pertama tuh temen-temen ah fokus kepada SR ya jadi tuh satu rekomendasi tuh SR antara 43 persen sampai 57 persen ya 57 persen itu udah cukup bagus cuman tuh kalau lama bagus itu diantara angka 50 persen ya bisa 49 bisa 51 bisa 50 persen ya hanya tuh kita juga harus mempertahankan ketika DMG ini utuh lalu DTE booming juga utuh sama str juga utuh jadi itu memang cukup-cukup sulit sebenarnya harus nyoba terus harus apa tuh feel status terus dan ya mumpung eventnya tuh masih sampai tanggal 12 ya jadi tips yang pertama tuh di SR ya untuk mengatur RS dan apa tuh SR tadi tuh sukses rate tadi tuh temen-temen bisa fokus ke attack sama magic attack tuh bisa dikurangi bisa ditambah ya tadi ya lalu tips yang kedua itu carilah tempat ya carilah tempat yang hoki atau bebas kalau aku tuh pengalamanku ya di pakar padu ini dapat dari Sofia ini di Sofia lalu di Dewi Pino juga kadang aku dapat jadi tuh di pakar padu sama di Sofia aku kadang tuh feel status Bang kenapa kamu disitu Bang karena tuh di balai kota Sofia itu sama pakar padu itu adalah tempat dimana GM itu selalu mengasih atau memberi kode ya makanya tuh menurutku aja ya menurutku yang udah lama main toram itu pakar padu sama Dewi Pino itu ya memberi hoki ya tuh ya ada pengalaman aja sih cuman kalau temen-temen tuh punya tempat yang lain bikin bebas 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 nih pengalaman ku aja ya jadi tuh tip sesat ya tip sesat pengalaman ya nih ya itu yang kedua lalu yang ketiga itu usahakan konsisten aja ya aku tuh perhari tuh 3-5 Armor ya 3-5 Armor itu saya itu saya itu feel status ya tuh perhari jadi tuh kalau semisal 3 atau 5 Armor nggak dapet ya udah aku coba besok jangan di apa tuh terforset ya jadi tuh kecapekan tiap hari tuh apa tuh feel status terus jadi tuh aku bisa gitu jadi tuh punya target ya punya target perhari secara konsisten jadi 3-5 Armor lalu yang keempat oke tips yang keempat tuh perbanyak doa ya mungkin biar hobi mungkin ya tips yang keempat jadi tuh berbanyak doa lalu jangan menyerah walaupun tuh gagal terus soalnya tuh eventnya itu setahun sekali jadi tuh manfaatkan sebanyak mungkin sebagus mungkin ini adalah bentuk apa ini sih kita tuh mencari untung ya jadi tuh Armor yang flip-flip ini bisa kita jual mahal ya bisa dipapan lalu apa tuh yang ini misal aku jual misal ketekan lalu 450 m coba ya Nah misalnya 450 m jadi tuh harganya mahal yang kemarin yang attack 4 aja yang ini tuh bisa laku 150 m ya kemarin temen-temen ya jadi tuh bisa dijual di papan atau di grup-grup Facebook mungkin jadi grup-grup Facebook atau bisa hubungi aku kalau tetap dengan punya Armor ini silahkan jadi tuh apalagi mungkin kalau eventnya tuh selesai event summer satu tanggal 12 September selesai kemungkinan itu harganya mungkin naik mungkin aja ya mungkin harganya naik aku juga kurang tahu jadi tuh mumpung event temen-temen tuh bisa terfokus dulu untuk membuat armor flip sebanyak-banyaknya atau mungkin eh bisa membuat file status ya senjata juga bisa kadang juga untung karena tuh harga senjata file status juga cukup-cukup mahal yang mungkin ya misalnya pedang ya misalnya pedang atakanlah suatu dulu ya itu harganya cukup mahal juga jadi tuh tidak hanya Armor tidak tidak hanya Armor tidak hanya apa tuh ibaratnya tuh tidak hanya Armor pedang juga bisa untuk rumpusnya tuh bisa teman-teman lihat di youtuber-youtuber lain jangan tuh senjata kalau Armor mungkin ini sih baju pesta ya kalau nggak salah ya baju pesta nah Arisa harganya cukup mahal ya gitu kayak gini jadi ini yang attack lima cukup mahal jadi itu bisa teman-teman lihat tuh harganya memang cukup-cukup menggiurkan ya kalau jadi nge-flip empat ya aku aja gak pedapat tuh eh 555-5 ini juga 5 jadi tuh harganya bisa dilihat segini yang 400-500 walaupun di slot satu ya nih ya jadi seperti itu teman-teman bisa mencoba mencontoh apa tuh tutorial ini dan semoga bermanfaat jadi ya Oke mungkin itu saja untuk konten kali ini jadi saya mohon maaf karena jarang bikin konten ya deh mungkin depannya akan kuisi konten-konten lain yang lebih cukup sesat dan bermanfaat jadi ya Oke guys sampai jumpa teman-teman jangan lupa like dan comment ya kalau misal bertanya atau di live chat apa live streaming ku juga bisa bertanya silahkan kita bertemu lagi dan salam sukses bye bye Hoki bye bye